Oke, interiornya ada ambien light kayak gini. Cakep banget, seneng kan liatnya ya. Mas, mobil ini berapa sih harganya? 115 paket. 115 juta. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Panlala. Hari ini ada banyak mobil yang bisa kita review. Bisa jadikan kalian referensi nanti mau pilih mobil yang seperti apa. Tapi sayangnya ini mobil semuanya udah pesanan hari ini. Ada 3 unit. Satu kirim ke Ambon. Satu kirim ke Kalsel. Satunya Surabaya. Dan 2 unit mobil yang masih belum terjual. Ntar kita masukin juga semuanya. Ikuti sampai habis video ini ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Unit pertama. Pembelinya Mas Bagus. Eh, yang jual namanya Bagus. Link Instagramnya ntar ada di deskripsi. Instagramnya namanya Obed. Eh, Rosofius kamu ya? Rosofius. Ini mobilnya. Ini mobil warna putih. Seperti yang teman-teman lihat ya. Mobil putih ini. Sebenarnya nggak ada yang istimewa sih. Sama seperti mobil-mobil yang biasanya kita jual gitu. Tapi kali ini interior. Saya suka dengan interior. Kayak perawan gitu. Beneran. Kalau tampilan luarnya ya gini ya mom. Ini ada sedikit. Semua ini difasilitasi sama bengkelnya Darmo Kali nih. Kalau yang ini. Jadi bukan termasuk ke kategori upgrade ini ya. Tapi di smoke. Di hapein sini stoplame-nya Mas. Kan sampelnya ngerjain ini. Semuk. Karena jelek terus diginiin. Nggak ya? Nggak. Emang bagus. Mencoba berkreasi gitu ya. Sebentar kan? Sebentar. Jangan dibawa dulu sebentar. Lihat dulu interiornya. Jadi mobil ada koreksi cat sedikit. Di repaint sama bengkelnya Bluebird Pool Darmo Kali. Itu bentuk tanggung jawab. Dari. Sebenarnya mereka kurang beres kemarin. Interiornya. Coba lihat. Coba lihat interiornya. Ini bener-bener. Iya kan ya? Warna putihnya itu. Bukan putih nih. Krem. Putih susu ya. Jadi door trimnya. Dashboard bawah. Kemudian ini. Panel-panel di sini di cat. Putih susu kayak gini. Itu jadi cerah. Apalagi dia ditambahkan ini. Karpet dasar. Warna gelap. Hitam. Jadi kayak angkat gitu warnanya ya. Cuman ini nggak betah kotor loh ya nanti. Jadi teman-teman. Kalau menggunakan mobil warna-warna kayak gini. Pastikan bersih kalau masuk ya. Jangan habis beng. Masuk ke sini bos. Terus depan. Ini ditutup. Cuma ditutup ya. Jadi bukan di. Blast terus dempul. Nggak. Tapi ini ditutup. Dengan emblem kayak gini. Hemat. Hemat ya. Hemat. Jawabannya hemat. Terus body kit. Dia menggunakan body kitnya Yaris. Ini sepertinya yang custom justru. Jadi bukan yang copotan. Grillnya udah. Chrome begini. Terus headlampnya. Projector custom. Ini model yang sudah umum sekali digunakan. Sampai bosen saya liatnya ya. Kaca film udah. Tapi ini yang gelapnya nggak begitu ya. Jadi paling pakai 40% depan ini. Terus ada reflektor. Eh reflektor. Retract mirror. Nung. Mikmu nyala. Jok ngomong-ngomong. Boyo gabung kesini Jun. Terus. Talang air udah. Felek. Feleknya ini sedikit mengecewakan sebenarnya. Karena dia menggunakan felek second. Walaupun modelnya bagus. Ya kekinian banget. Seneng liatnya gitu. Tapi ini second. Bannya juga second. Mudah-mudahan awet dan aman ya. Itu aja kira-kira untuk mobil ini. Yuk kita lanjut ke mobil berikutnya. Mobil yang kedua. Mobil yang kedua. Ini dikirim ke. Nggak dikirim ini. Karena yang beli dari Surabaya ya Mas Sinung ya? Iya. Ini yang jualan. Pak Matiun Pak nanti. Hah? Kematiun. Oh ini Kematiun. Kamu yang kirim? Ya. Oh enggak. Oh enggak. Diambil sama yang beli. Namanya Pak Andri. Pak Andri dari Surabaya. Terima kasih banyak sudah order di kita. Ini yang jualan Mas Sinung. Mobil ini upgrade ke OM looknya Vios G kira-kira. Nyaman kalau dilihat ya kan ya. Warnanya hitam. Ini tinggal poles-poles sedikit. Sudah. Wih dinyalakan. Sudah bro. Matikan dulu bro. Berisik nanti. Oke. Kita lihat dulu ya. Tampilannya. Depan karena dia OM look maka dia menggunakan headlampnya Vios G. Ini baru. Baru. Ya. Masih ada plastiknya kemarin. Terus grillnya juga baru. Kalau krum-krum begini baru. Yang tadi juga baru sih ya. Bukan bekas ya. Yang ini baru. Terus. Walklampnya juga menggunakan cover yang krum begini. Saya suka dengan kemasan ini. Dan ini sudah sering sekali ya. Kita jual model seperti ini. Dan selalu jadi kayaknya yang paling banyak orang beli ya model-model kayak gini. Kalau model yang tadi memang banyak juga sih. Tapi kan ini kayak lebih nyaman aja kalau dilihat buat harian gitu ya. Mau kemana-mana rasanya. Ini mobil yang cukup netral tampilannya gitu. Kemudian pelek menggunakan peleknya Yaris. Kalipernya dicet silver kayak gini. Ada biayanya gak sih kayak gini? Gratis pak. Oh gratis. Ya makanya cetnya tipis ya. Ben bersih. Dan apalagi jangan lanjut 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 lanjut. Apalagi di interior-interior. Interiornya sederhana ini. Oh sederhana. Sederhana aja. Bayar? Backlit jog sama power window, alarm, terus sepion retrek. Sudah itu aja sama double din. Double din. Double din ini apa? Android? Android 7 in. Double din Android 7 in. Jadi gak boros. Gak mengganggu pandangan ya. Enak dilihatnya gitu. Jognya ini. Kira-kira kalau upgrade tuh ya beginilah. Jangan. Gak usah yang warna-warni gitu jognya. Gini udah nyenengin dia. Terus. Terus belakang. Nah. Jadi kayak keaslian mobil itu dipertahankan dengan warna-warna jog seperti ini. Mantap ya kan dia. Terus. Belakangnya. Belakangnya. Belakangnya dia ada tambahan garnish bagasi krum. Jelas ya karena konsepnya ke Vios G. Terus ada emblem G begini ya. Terus ada emblem Viosnya. Sensor parkir dua titik dan ini kamera parkir. Ya kan? Ini rencana apa? Dicopot ini Pak. Apaan? Ini dicopot. Lepas ini. Diganti apa? Gak. Oh gak pake? Gak pake. Gak apa-apa sih. Karena juga begini kadang-kadang bekas taksi dipasangin emblem gitu biasanya. Ya kan ya? Lululul lewat lewat. Lululul. Ganteng abis. Tuh keringetku ya. Mas mobil ini berapa sih harganya? 115 paket. 115 juta. Tahun 2015. 115 juta ya. Saya pikir harga yang cukup masuk akal untuk dibeli. Ini headdampnya masih ada plastiknya. Cepet dong. Gai. Oke oke oke. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Yuk. Sebelum kita ke mobil yang terakhir. Yang kita kirim ke Ambon. Itu nanti di next video sebenarnya. Ya. Kita mau update dulu stok yang ada di Bluebird Pool Darmo Kali. Tadi yang terjual. Sekarang yang belum terjual. Ini belum. Jadi. Ini mobil 2014. Plat B. Mas Sinong. Sinong. Itu dong. Gabung dulu dong. Ini mobil plat B 2014. Harganya kayaknya sekarang jadi 100 lebih sedikit gitu ya. Sedikit gitu. Karena ada tambahan retrek tuh sekarang. Kemarin harganya masih 97. Tapi belum ada retrek gitu ya. Kayaknya ada tambahan sedikit. Jadi nambah sedikit harganya. Modifnya udah gitu ya. Udah ada body kit. Model TRD kayak gini. Foclamp udah kepasang. Retrek udah. For window juga udah nih kalau interiornya. Ya. Terus. Velgnya. Velg ini bannya baru. Jadi salah satu keunggulan mobil ini kayaknya justru di kaki-kakinya. Velgnya walaupun second. Bannya baru ring 17. Belang ya teman-teman. Jadi di belakang lebih lebar. Sedikit. Ya kan. Sedikit. Sedikit. Stok yang lainnya 2014 ready banyak. Terus harganya juga yang paling bawah berarti ya. Kalau 2014 kalian bisa di 81. Kapan hari pernah saya promosi 79? Oke. Forget it ya? Tapi ya nggak ada yang beli itu. 79 ini. Ciar 81. Oke. Pergiapan tebaran. Stok masih banyak. Coba lihat. 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 Lihat sana. Masih banyak. 2015 masih ada beberapa unit. Justru 2015 ini yang langka sekarang. Yang banyak 2014 dan 2016. Oke ya. 2016 berapa startnya? 97. 700. 93,7. Jangan awal tapi. Sudah net itu. Kalau KM-nya di atas 200 bisa 92. Oke. Terus satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Nih. Penutup. 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 Warna merah. Warna merah. Penutup. Ini kita ada satu unit yang masih belum terjual. Warna merah. Ferrari. Nah. Headlamp-nya. Ini saya suka model headlamp yang kayak gini. Jadi kelihatan lebih berani. Apa ya. Membuat desain headlamp yang berbeda dengan biasanya. Ya tetap konsepnya odong-odong sebenarnya. Oke. Terus body kit. Ini bukan body kit. Tapi semacam front spoiler kayak gitu. Sampingnya. Kemudian samping dia menggunakan body kit TRD. Terus belakang juga TRD. Yang istimewa sedikit mungkin di interiornya. Ada lampu neonnya. Oke. Interiornya ada ambien light kayak gini. Cakep banget. Seneng kan liatnya ya. Ini saya pesen udah lama di Mas Ayat. Biar ada ambien light kayak gini. Akhirnya dikasih. Cuman ya enggak warna-warni begini juga dong kayaknya. Maunya tuh yang ya udah putih gitu ya. Biru. Itu bisa disetel pak. Oh bisa disetel. Bisa disetel. Mau biru aja bisa. Kuning aja bisa. Dan menyesuaikan musiknya itu pak. Adara. Iya. Alu si keras. Terus head unit 10 in. Backlit jobnya udah. Backlit jobnya ini kurang memuaskan. Kalau di mata saya kan terlalu banyak warna merah. Coba dikemas sedikit ya. Mungkin. Lebih seger gitu dipandang ya. Terus. Tapi selera ya. Kalau orang suka merah ya suka gitu ya. Terus ada. Karpet ini warna merah. War window udah. Retract juga udah. Complete nih kalau mobil ini ya. Belakang. Belakangnya. Dia menggunakan spoiler. Seperti ini. Tinggi. Dan ada V nya. Mantap. Suka. Teman-teman semuanya itu dulu update untuk hari ini. Dua mobil yang dikirim ke Banjarmasin dan ke Madiun. Nanti dibawa oleh pembelinya sendiri. Terima kasih banyak sudah pesan di kami. Mudah-mudahan puasanya lancar. Sampai ketemu nanti saat hari raya ya. Kalau ketemu. Iya kan. Dadah.